Dalam video tersebut sang remaja wanita sedang menghirup minuman jus dari sedotannya. Namun setelah disedot remaja wanita tersebut malah membuang jus yang dihisapnya ke sambal bakso di warng tersebut. Video viral yang berlebihan tersebut direkam oleh rekannya. Sang remaja wanita tersebut meminta maaf atas kesalahannya setelah video tersebut viral, dilansir Instagram Neng Garis Bawah Update, Rabu, tanggal 2 September 2021. Saya meminta maaf pada pemilik warung dan rekan-rekan yang saya rugikan, jawabnya. Bahwa saya sangat menyadari yang saya lakukan di warung itu dalam keadaan terprovokasi dengan maksud bercanda, sehingga tidak terkontrol ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!